Bismillahirrahmanirrahim Kalimat JLPT N3 Ja, ikimashou Sebelum kita memulai, jangan lupa subscribe dan like Agar saya semakin semangat Bumpo yang akan dibahas pada video kali ini Adalah yang pertama Ipoda atau Ipodes Ipodes disini artinya semakin Yang kedua adalah Ueni Artinya di atas itu atau selain itu Dan yang ketiga Uchini Artinya sementara atau selama atau sebelum situasi berubah Kita lihat Bumpo yang pertama Yang pertama adalah Ipoda atau Ipodes Artinya adalah semakin Rumusnya yang pertama itu kata kerja bentuk kamus Jisokei bentuk kamus plus Ipoda Yang kedua kata benda Ditambahkan partikel no, ditambahkan Ipoda Reibung Kita lihat contoh kalimatnya Yang pertama Zeng zeng benkyo sete inai no de Seiseki wa sagaru Ipoda Sagaru ini artinya menurun atau berkurang Sagaru Ipoda berarti semakin menurun Karena sama sekali tidak belajar Seiseki wa sagaru Ipoda Nilai semakin menurun Kenapa nilainya semakin menurun Karena sama sekali tidak belajar Zeng zeng benkyo sete inai no de Seiseki wa sagaru Ipoda Yang kedua Nihong ni kuru gaikoku jing ryokosha no kazu wa fueru Ipoda Di sini kita lihat fueru Fueru artinya bertambah Fueru Ipodo berarti fueru Ipoda berarti semakin bertambah Nihong ni kuru gaikoku jing ryokosha no kazu wa fueru Ipoda Kita lihat artinya Jumlah Nah dari sini dulu mengartikannya sebelum partikel wa Jumlah Wisatawan asing yang datang ke Jepang semakin bertambah Jumlah wisatawan asing yang datang ke Jepang semakin bertambah Apa yang semakin bertambah yaitu wisatawan Jumlah wisatawan yang datang ke Jepang Nihong ni kuru gaikoku jing ryokosha no kazu Kazu ini artinya jumlah Ryokosha artinya wisatawan Nihong ni kuru datang ke Jepang Gaikoku jing orang asing Jadi artinya adalah Jumlah wisatawan asing yang datang ke Jepang semakin bertambah Nihong ni kuru gaikoku jing ryokosha no kazu wa fueru Ipoda Yang ketiga Zezo ni yori seikatsu wa kurushiku naru Ipoda Kita lihat di sini Zezo Semakin Zozei 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 ini artinya adalah kenaikan pajak Kita lihat zo di sini Fueru Fueru onyominya adalah zo Zozei ni yori seikatsu wa kurushiku naru Ipoda Kehidupan semakin bertambah berat Dikarenakan kenaikan pajak Di sini artinya kenaikan pajak Zozei Kenaikan pajak Seikatsu kehidupan sehari-hari Kurushi itu artinya berat atau sulit Naru Ipoda semakin menjadi Berarti kehidupan sehari-hari Semakin menjadi sulit Dikarenakan kenaikan pajak Koukokuo Das te irunoni Okyaku sangwa Heru Ipoda Heru di sini adalah lawan kata dari fueru Heru artinya Berkurang Heru Ipoda berarti semakin berkurang Koukokuo itu artinya iklan Koukokuo das te irunoni Okyaku sangwa Heru Ipoda Padahal saya sudah mengeluarkan iklan Tapi Customer atau pengunjungnya semakin berkurang Okyaku sangwa Heru Ipoda Pengunjungnya semakin berkurang Itu rumus yang pertama Ipoda Artinya semakin Rumusnya adalah Menggunakan kata kerja bentuk kamus Plus Ipoda Atau Kata benda Plus partikel 0 Dan plus Ipoda Artinya semakin Kita masuk ke rumus yang kedua Rumus yang kedua Yaitu Ueni Nah Ueni Ueni disini artinya kan atas Ya Minasang Nah di pola kalimat ini Ueni ini artinya selain itu Sama dengan Soreni Ya Artinya sama dengan Soreni Kita lihat rumusnya Yang pertama Kata kerja itu gunakan bentuk Futsukei Plus Ueni Kata sifat I Futsukei Plus Ueni Kata sifat Na Ditambahkan Na Plus Ueni Kata benda Ditambahkan No Plus Ueni Kita lihat Reibungnya Yang pertama Konokuni dewa Toire ga Kita naik ueni Toire tope paga Naikara Sayakuda Kita lihat disini Konokuni dewa Di negara ini Toire ga Kita naik ueni Toiretnya Kotor Selain itu Selain itu Toire tope paga Naikara Karena ga ada Kertas toilet Tisu toilet Makanya ini sangat buruk Kita lihat Contoh yang kedua Saikin no Kei tai wa Sukai kataga Kino ga Takusang aru Ini Kamera no Sei no mo Ikara Totemo benrida Saikin no kei tai wa Handphone Yang akhir-akhir ini Sukai kataga Kino ga Takusang aru Ueni Sukai kata Cara penggunaan Kino Fungsinya Takusang aru Ada banyak Berarti mempunyai Banyak fungsi Dan cara penggunaan Ueni Selain itu Kamera no Sei no mo Ikara Totemo Benrida Karena Performa Kameranya juga Sangat bagus Sangat praktis Disini Lihat Aru Ueni Selain itu Ada Saikin no kei tai wa Sukai kataga Kino ga Takusang aru Ueni Kamera no Sei no mo Ikara Totemo Benrida Handphone Jaman sekarang Cara penggunaannya Dan fungsinya Ada banyak Selain itu Fungsi Performa Dari kameranya Juga karena Sangat bagus Sangat praktis Totemo Benrida Sangat Praktis Disini Sei no Itu artinya Adalah Performa Kino Artinya Fungsi Sebagai kata Cara penggunaan Kita lihat Contoh yang selanjutnya Tanaka sang wa Atamaga I Ueni Omosiroi Kara Joseni Moteru Tanaka sang wa Atamaga I Tanaka sang Pintar Ueni Selain itu Omosiroi Kara Karena lucu Ata menarik Joseni Moteru Populer Di Kalangan Perempuan Kenapa dia populer Karena Omosiroi Menarik Ata lucu Selain itu Atamaga I Pintar Makanya dia Populer Di antara Perempuan Itu Ueni Artinya Selain itu Kita lihat Pola kalimat Yang ketiga Nani Nani Ucini Artinya Adalah Sementara Atau Selama Atau Sebelum Situasi Berubah Contohnya Diminum Teh Selama Belum Masih Panas Jadi Penggunaannya Contohnya Seperti itu Kita lihat Rumusnya Rumusnya Kata kerja Itu Menggunakan Jisokei Atau Teirukei Atau Naikei Plus Ucini Kata sifat I Plus Ucini Kata sifat Na Plus Ucini Na Plus Ucini Kata benda No Plus Ucini Kita lihat Contohnya Yang pertama John Sangga Osaka Iru Ucini 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 Iko Selama Saudara John Masih ada Di Osaka Ucini Iko Ayo kita pergi Ke USG USG Ini adalah Universal Studio Japan Contoh yang Kedua Ame Gak Furanai Ucini Kairi Maso Ayo kita Pulang Selama Masih Belum Turun Hujan Hahaga DKKT Iru Ucini Kosori Rezoko No Kekyo Tabete Shimata Selama Ibu Masih Sedang Pergi Keluar Rumah Saya Memakan Semua Kue Yang ada Di Kulkas Secara Diam Diam Kosori Ini artinya Diam Diam Contoh Selanjutnya Wasurenai Ucini Taishetsunako Toa Memo Shite Ok Masu Selama Belum Lupa Taishetsunako Toa Memo Shite Ok Masu Mencatat Terlebih Dahulu Hal Yang Penting Pasurenai Ucini Selama Masih Belum Lupa Selama Selama Selamat Cuacanya Masih Baik Ayo Kita Selesaikan Semua Belanjaan Sumasemas Sumu Itu artinya Urusan Selesai Berarti Urusan Selamat Contoh selanjutnya Selama sakuranya masih indah Ayo kita ambil foto yang banyak Kapan ambil fotonya selama bunga sakuranya masih indah Contoh selanjutnya Sekarang Mumpung masih sekarang Selama masih sekarang Sebelum situasi sekarang berubah Kamu akan menyesal Kalau tidak melakukan hal yang ingin dilakukan Jadi kokai suruh itu artinya menyesal Imano Ucini sekarang sebelum situasi berubah Sekian Minasang penjelasan hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk Minasang yang akan menempuh JLPT N3 Tetap terus lihat video-video selanjutnya yang akan saya upload Saya akan terus berusaha mengupload video mengenai JLPT N4 dan juga JLPT N3 Jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video Arigatou gozaimasu Jangan lupa like, share, dan subscribe dan subscribe dan subscribe dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn